Assalamualaikum semuanya hari ini saya mau bikin mie ayam rumahan yang enak dan ini rasanya sama persis seperti yang dijual abang-abang di luaran itu karena kebetulan tetangga aku jualan mie ayam dan saya minta resepnya dari beliau karena beliau juga jualannya laris banget dan sekarang saya praktekan pertama-tama saya bikin dulu minyaknya ya minyak ayamnya, ini saya sudah siapkan sekitar 1.4 kulit ayam kemudian saya kasih setengah mangkuk makan itu minyak, ada 1 sendok makan ketumbar, terus ada bawang merah, bawang putih ada serai dan juga ada jahe nah ini semua mau saya masak dulu ya kita tuangkan minyaknya ke dalam wajan tunggu sampai setengah panas begitu baru masukkan kulit ayamnya dan masukkan juga serainya masukkan juga ketumbar sama jahenya kemudian kita goreng sebentar sampai kecoklatan seperti ini baru masukkan bawang merah dan bawang putihnya kemudian pakai api kecil aja perlahan-lahan kita goreng sampai semuanya ini berwarna kuning kecoklatan nah sudah seperti ini ini sudah cukup dan sekarang saya matikan kompor dan mau saya saring minyaknya saya saring dan ampasnya ini saya tidak pakai ya saya mau ambil minyaknya aja nah ini minyaknya sudah siap sekarang saya lanjut bikin ayamnya masak ayamnya nah ini ayamnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong kecil-kecil beserta tulangnya juga tidak usah dibuang dan ada kemiri bawang merah bawang putih ada kunyit ada lengkuas ada jahe ada ini ya salam daun salam ada daun jeruk dan ada serai nah ini bumbunya mau saya haluskan dulu kemiri bawang merah bawang putih dan juga kunyitnya saya haluskan terlebih dahulu nah ini bumbunya sudah halus sekarang saya mau tumis bumbunya terlebih dahulu saya siapkan wajan kemudian saya tumis bumbunya tadi ditumis sebentar setelah sudah seperti ini masukkan lengkuas masukkan jahe dan masukkan serai daun jeruk daun salam kemudian kita tumis lagi sampai bumbunya itu benar-benar mateng nah kalau sudah keluar minyak seperti ini tandanya bumbunya itu sudah mateng dan sekarang saya masukkan ayamnya oh iya teman-teman ini ayamnya itu saya campur sama daging sapi diaduk-aduk sampai bumbunya merata ini dijamin enak banget teman-teman jadi praktis juga bisa makan sepuasnya di rumah beserta keluarga nah terus untuk bumbunya saya pakai gula merah sedikit garam kemudian ada penyedap rasa ada roiko terus ini ada saus tiram saya pakai juga kecap manis bumbunya dikira-kira sendiri ya teman-teman seberapa kalian masak seberapa juga kalian masukkan bumbunya terus saya tambahkan kecap asin dan juga minyak wijen nah bumbunya sudah semuanya masuk sekarang saya aduk-aduk dulu kemudian saya tambahkan ceker dan ini cekernya sudah saya rebus terlebih dahulu biar nanti matangnya merata kemudian saya tambahkan air secukupnya aja sampai ini matang ya kita rebus sampai ayamnya matang saya tengok dulu dan diaduk sebentar kemudian ini ini mau saya tutup lagi tunggu sampai dia benar-benar resat seperti ini dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman ini saya tadi sudah cobain rasanya sudah pas dan ini juga sudah matang sekarang saya mau rebus eminya oh iya teman-teman saya sebelum rebus mie ini saya rebus sayur terlebih dahulu jadi airnya ini saya pakai buat ngerebus mie terus kalau ngerebus mie usahakan airnya yang banyak ya sambil terus diaduk-aduk seperti ini saya cobain dulu eminya nah ini eminya sudah matang dan sekarang saya mau racik di mangkok saya tambahkan minyak kemudian eminya saya susun ini dijamin enak banget teman-teman semoga resep mie ayam kali ini bisa menginspirasi kalian dan terima kasih yang sudah setia menonton sampai jumpa di video aku berikutnya ya assalamualaikum selamat mencoba ya oh ya teman-teman ini saya kasih kuahnya itu dari rebusan air itu ya tulang ayam ayam selamat 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 menikmati